tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masai. F. Bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masai. Dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jama'ah haji. G. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jama'ah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam merapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020-2021, tanggal 2 Juni 2021, menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jama'ah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jama'ah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai. Kedua, menetapkan pembatalan keberangkatan jama'ah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. ketika keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021.